Satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Bakti Kominfo berhasil mempercepat proses digitalisasi di seluruh pelosok energi, termasuk daerah terpencil di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya 6.663 BTS yang telah beroperasi hingga Juni 2024. Selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo berhasil memberikan pemerataan akses digitalisasi yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil di Indonesia. Hingga Juni 2024, Bakti Kementerian Kominfo telah membangun 6.663 BTS 4G yang telah beroperasi dan 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik. Adapun akses internet terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama, dan 75 transportasi publik. Direktur Utama Bakti Kominfo Fadila Matar dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta menjelaskan bahwa infrastruktur digital termasuk jaringan internet pita lebar telah menjadi tulang punggung yang mendukung transformasi di berbagai sektor. Dengan pembangunan infrastruktur digital yang masif, Kementerian Kominfo bersama ekosistem digital berhasil meningkatkan penetrasi internet di Indonesia dari 34,9% pada tahun 2014 menjadi 79,5% dari total populasi penduduk. Program digitalisasi yang dijalankan Bakti tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur internet, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan digital di seturuh pelosok negeri. Kementerian Kominfo melalui instrumen regulasi telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital, yang mayoritas dilakukan oleh penyedia jasa telekomunikasi, tetapi pada wilayah-wilayah yang non-komersial itu dilakukan oleh BLU Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Pada tahun 2015, kita mencatat masih ada sekitar 122 kabupaten yang masuk dalam wilayah tertinggal dari 514 kabupaten kota dan pada periode kedua itu tersisa 62 kabupaten tertinggal. Nah, di tahun 2014, tingkat penetrasi internet yang tadi juga Mbak Eva sudah sempat singgung mengenai pita lebar, tingkat penetrasi internet itu di Indonesia hanya sebesar 34,9% dari jumlah populasi. yang kemudian meningkat sangat drastis, sehingga saat ini kita sudah berada pada penetrasi internet mencapai 79,50% atau sekitar 221 juta jiwa dari penduduk kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.